Halo anak-anak hebat, semangat pagi semuanya Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang hebat, apa kabarnya kalian semua pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan ya, agar kalian senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat Pagi ini Bu Guru akan memberikan materi pelajaran untuk kelas 1, tema 6, subtema 3, lingkungan sekolahku, pembelajaran ke-6 Nah anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap? Murid-murid melakukan kerja bakti membersihkan sekolah Murid-murid mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang Menurut Bu Guru, sampah itu dapat disetorkan ke bank sampah Sebelum disetor, murid-murid ingin tahu berat sampah Mereka segera mengukur beratnya dengan timbangan sederhana Sebagai alat ukurnya, mereka menggunakan bola tenis Nah inilah hasil pengukuran berat sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi Nah kalian perhatikan ya anak-anak, disini ada sampah-sampah Sampah-sampah yang terkumpul itu terdiri dari sampah plastik, sampah kaleng, dan juga sampah kertas Sampah-sampah tersebut bisa didaur ulang dan dapat disetorkan ke bank sampah ya Nah kalian lihat pada gambar pertama ini Disini terdapat sampah plastik yang sedang diukur dan timbang Sampah plastik ini beratnya setara atau sama dengan dua buah bola Nah kemudian pada gambar kedua, kalian perhatikan baik-baik ya anak-anak Disini terdapat sampah-sampah kaleng Nah ketika ditimbang, itu beratnya sampah kaleng tersebut setara atau sama dengan empat buah bola Berikutnya pada gambar yang ketiga, disini ada sampah kertas Sampah kertas ini setelah diukur dan ditimbang beratnya, itu setara dengan tiga buah bola Nah anak-anak, berdasarkan berat sampah tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampah yang paling berat yang dibuang siswa adalah sampah jenis apa ya Ya benar sekali, yang paling berat diantara yang lainnya itu adalah sampah kaleng Karena sampah kaleng itu beratnya sama dengan empat buah bola, sedangkan sampah lainnya itu lebih ringan Anak-anak, kerja bakti sudah selesai Guru mengajak murid-murid mencari kartu bergambar Guru menyembunyikan beberapa kartu bergambar lambang sila ketiga di halaman sekolah Mereka harus menemukan tiga kartu-kartu bergambar tersebut ya Kelompok yang paling cepat mendapatkannya akan menjadi pemenang Nah dapatkah kamu menemukan kartu-kartu bergambar tersebut? Nah kalian perhatikan baik-baik ya Lihat gambar berikut ini Di sini adalah gambar halaman sekolah dari Udin, Beni, dan teman-teman Mereka diminta untuk mencari lambang atau simbol ketiga dari Pancasila Kalian masih ingat apakah lambang sila ketiga dari Pancasila? Ya benar sekali, lambangnya itu adalah pohon beringin Nah kalian lihat satu persatu ya Cari manakah yang gambar pohon beringin yang melambangkan sila ketiga dari Pancasila? Kalian lihat baik-baik ya Temukan gambar sila ketiga dari Pancasila tersebut Nah ini kita sudah menemukannya satu Ada di atas pohon Nah yang kedua ini ya Ini juga tersembunyi di balik dedaunan Nah berikutnya mana lagi ya anak-anak? Nah ini dia Di sini juga terlihat ada gambar sila ketiga dari Pancasila ya Selanjutnya mana lagi ya anak-anak? Apakah kalian sudah menemukannya? Nah ini dia Terlihat bersembunyi di balik batang pohon Nah selanjutnya ada lagi Ini dia Nah anak-anak kita sudah menemukan beberapa gambar dari sila ketiga Pancasila Yaitu pohon beringin Wah kalian hebat sekali ya Murid-murid menemukan perintah-perintah dalam mencari kartu bergambar Selanjutnya murid-murid harus menuliskan perintah-perintah tersebut Nah anak-anak coba kalian tuliskan ya Kalimat-kalimat perintah untuk mencari gambar-gambar yang diminta oleh ibu guru Kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian dengan tulisan yang rapi ya Nah alhamdulillah anak-anak pembelajaran hari ini sudah selesai Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran dari youtube channel Guru Mandiri Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya ya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton